Intro Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue, Odai, di channel Kepuin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue akan melakukan sharing mengenai tips bagaimana cara memelihara ikan piwok bas sesuai dengan pengalaman pribadi gue guys Jadi nanti apa yang gue jelasin bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu kan Karena itu ya sesuai pengalaman pribadi gue gitu Sesuai dengan apa yang gue alamin gitu Itu ya bisa jadi cocok, bisa jadi enggak Apa yang kalian terapi nanti di rumah gitu Nah, ikan piwok bas ini adalah salah satu peliharaan lama gue gitu kan Dia itu, kalau ikan piwok bas, gue dulu dapetinnya biasanya bareng sama ikan Oscar ya Jadi kayak lamanya itu sama lah gue pelihara gitu Jadi barengan lah, kelamanya gue melihara ikan piwok bas sama ikan Oscar tuh kayak barengan gitu Awalnya sebenarnya ikan piwok bas ini gue kayak kurang suka ya, kurang tertarik gitu lah Karena emang kalau sekilas, si ikan piwok bas ini tuh kayak mirip Mujair gitu lah Jadi kayak kurang menarik gitu sih kalau menurut gue sih, waktu dulu ya Namun setelah gue cari tahu, setelah gue amatin gitu kan Ternyata karakter dan penampilan dari si ikan piwok bas ini cukup menarik gitu, keren banget lah Jadilah ya gue tertarik gitu kan untuk memelihara ikan piwok bas ini guys, kayak gitu Nah oleh karena itu disini gue akan coba untuk men-sharing kepada kalian mengenai tips dari gue gitu kan Cara gue dalam memelihara ikan piwok bas ini berdasarkan pengalaman pribadi gue guys, kayak gitu Untuk tips yang pertama adalah dari segi pakannya guys Ikan piwok bas ini kalau gue amatin ya adalah ikan yang pemilih gitu kalau soal makanan Jadi gak kayak seratus Oscar yang kayak makan semua pakan yang dikasih gitu Kalau ikan piwok bas ini dia kayak pemilih gitu sih kalau gue lihat Jadi kalau kalian memelihara awal-awal ikan piwok bas ini kayak bakal repot sih Karena kebanyakan si ikan piwok bas ini tuh sukanya pakan hidup gitu Terutama kayak ikan-ikan kecil ya Bahkan kayak agak sedikit juga dari ikan piwok bas ini tuh gak suka udang gitu Misalkan udang hidup pun kayak gak suka jadi cemua maunya tuh ikan kecil aja itu ngerepotin banget sebagai keepersnya gitu Jadi cuma kayak mau makan ikan aja tuh itu susah sih kayak ngerepotin keeper gitu Dan juga selain bakal merepotkan si keepersnya ya Dia budget kita pun bakal abis gitu buat nyindain pakan buat ikan-ikan piwok bas gitu Jadi ya cukup merepotkan lah dalam mengarah ikan piwok bas ini gitu Nah oleh karena itu gue saranin banget nih si ikan piwok bas ini tuh dilatih agar bisa makan pakan lain Terutama pakan yang gak hidup gitu lah Opsinya kalau menurut gue bisa pakai udang beku kalau gak pelet gitu Atau bisa kayak makan dua-duanya bisa suka kedua-duanya tuh kayak itu oke banget lah Buat menghemat budget untuk pakan kita gitu Untuk pakan ikan-ikan kita gitu Makanya tuh kan kadang orang-orang tuh males melihara ikan piwok bas Karena mereka itu rewel gitu kalau soal makanan Karena maunya tuh biasanya pakan-pakan hidup gitu Nah kalau misalkan dia dilatih untuk bisa makan pelet dan bisa makan udang beku Itu bisa menekan budget pakan gitu untuk ikan-ikan kita gitu Dan kitanya pun dalam melihara ikan piwok bas ya jadi lebih mudah lah Kalau misalkan si ikannya udah mau makan pelet ataupun mau makan udang beku guys kayak gitu Nah kemudian untuk yang selanjutnya adalah dari segi airnya guys Parameter dan kondisi air ini penting banget guys bagi kelangsungan hidup si ikan gitu Nah parameter dan kondisi air ini bisa dikontrol dari sistem filtrasi dan juga dari segi pakannya gitu Sebenernya kalau gue sendiri gak pake filtrasi yang gimana-gimana ya filtrasi yang bagus juga enggak gitu Asal kalian tau ya gue tuh filtrasi di tank gue itu cuma pake ini doang gitu Jadi gak pake kayak biobol, karang jahe, bioring atau apa-apa Jadi gue cuma pake busa ini doang gitu Ini parah sih jadi ya maksudnya gue cuma bisa pake ini gitu Nah rencananya kedepannya sebenernya gue pengen upgrade ya Desain filtrasi gue pake talang filter mungkin yang ada beberapa chamber nanti ya disitu baru tuh diatur gitu Gue pengennya kedepannya gitu sih Cuman ya gue sekarang males dan juga ya ada urusan lain lah yang lebih penting Jadinya ya gue belum ada kepikiran untuk upgrade talang filter guys kayak gitu Jadi tuh gue cuma pake busa filter ini yang lapisan pertamanya ini pori-porinya lebih gede Dan lapisan keduanya ini pori-porinya lebih padat gitu Jadi ini untuk kotoran-kotoran yang gede-gede dan ini untuk kotoran-kotoran yang kecil-kecil Dan gue pun ini gak kayak kotor diganti-kotor diganti ya Gue cuma dicuci doang gitu Ini udah sekitaran kayaknya 2-3 bulanan belum gue ganti cuma dicuci doang gitu kan Dan ya untung sekarang sih ikannya aman-aman aja sih Si ikannya kayak ya sehat-sehat dan kondisi si tanknya pun gak kotor sih Jadi ya jernih-jernih aja sih meskipun gue cuma pake filter busa ini gitu Dan ini pun harganya gak terlalu mahal ya Gue beli ini cuma 15 ribu aja gitu kan Jadi ya cukup terjangkau lah kalo bagi gue gitu kan yang kayak kurang modal banget gitu Gue gak bilang ini filtrasi yang bagus, filtrasi yang ngumpuni Cuman disini gue pake selama ini ya ikannya oke-oke aja sih Meskipun ya tadi filtrasi gue cuma pake busa ini gitu Gue gak bilang ini filtrasi yang bagus Cuman ya untuk pengalaman gue ini oke-oke aja sih Untuk filtrasi ikan-ikan piwok bus gitu Ini gue udah pake sekitaran udah mau setahunan Setahunan kurang lah Cara filtrasi kayak gini dan ikannya masih aman-aman aja sih Oh iya mungkin penting juga ya di tank kalian Kalo memelihara ikan piwok bus itu Gue saranin sih memakai powerhead kayak gue Kalo gak pake aerator buat merangsang oksigen terlarut di tanknya gitu Jadi ya biar menggerakkan si airnya Biar ada gelembung-gelembung udaranya itu menambah estetik Dan juga ya merangsang oksigen terlarut di tanknya gitu Kalo menurut gue itu penting sih buat si ikan piwok bus Dan juga mungkin bisa ditambahkan webmaker buat membuat arus buatan Biar si ikannya juga aktif gitu Kalo menurut gue saran gue seperti itu sih Nah untuk tips yang selanjutnya adalah dari segi pemuasaan gitu Ikan-ikan piwok bus gue ini Pas dia ukurannya 20 cm up Gue gak kasih makan tiap hari ya mereka itu Jadi kayak gue puasain 2-3 harian gitu biar menjaga kesehatan percernaannya gitu Dan juga mungkin tujuan lainnya biar menjaga parameter air ini tetap baik dan bagus gitu lah Karena kalo misalkan kayak dikasih makan tiap hari Kalo misalkan over feeding juga kayak gak bagus ya untuk si ikannya gitu kan Untuk si air tanknya Karena ya bisa jadi kayak mengkotori kondisi air yang ada di tanknya gitu Dan ditambah lagi mungkin gue juga gak pengen si ikannya tumbuh cepat Jadinya ya gue menghambat pertumbuhan si ikan ini dengan melakukan pemuasaan gitu Nah kalo ditanya misalkan ikannya aman apa enggak Ya sejauh ini aman-aman aja sih gue melakukan pemuasaan 2-3 hari Bahkan kalo misalkan gue gak dapatkan bisa nyampe semingguan Gue puasain gak dikasih makan gitu Dan tapi kalo misalkan makin lama dia dipuasakan Biasanya ikannya makin agresif ya Dan itu berpotensi untuk menyebabkan perkelahian diantara ikan-ikan gitu Jadi ya mungkin 2-3 harian itu udah cukup sih untuk dilakukan pemuasaan gitu Dan mungkin selain itu juga proses pemuasaan yang gue lakuin di ikan piyok bas ini tuh Bisa untuk menghemat budget pakan Dan juga bisa menjaga napsu makan si ikannya Biar lebih agresif, biar terus aktif gitu Dalam ya makan gitu Jadi ya biar menjaga napsu makannya Biar terus lahap sih kalo menurut gue gitu Jadi itu dia video gue soal tips bagaimana cara memelihara ikan piyok bas gitu kan Ala gue, versi gue gitu kan Kalo misalkan ada kesalahan, ada kekeliruan dari apa yang gue jelasin Mohon dimahapkan dan mohon dimaklumi Dan juga cerot-corot aja di kolom komentar Kalo misalkan ada yang pengen disampaikan ke gue Berdasarkan opini kalian masing-masing Silahkan banget cerot-corot aja di kolom komentar guys Kayak gitu Jadi ya mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini Thanks parah Bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini Stay keep up di channel keipuin hewan Keipuin hewan, keipuin aja Bye bye teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax